melakukan audit itu adalah berdasarkan data LKPS yang ada di sejaman data itu yang akan kami evaluasi dan tujuannya apa? setiap prodi dan pimpinan fakultas sampai universitas dapat memantau termasuk kami itu dapat memantau kinerja setiap prodi karena nanti disitu nilainya sudah otomatis keluar kami sudah memberikan bahwa disitu nilainya langsung akan keluar jadi kalau misalnya jumlah dosen dengan jumlah dosen DTPS sekian yang memiliki kepangkatan lektor kepala ada sekian lektor sekian, guru besar sekian itu langsung nilainya muncul misalnya nilainya cuma 3,25 berarti Bapak Ibu harus optimalkan isikan DTPS dengan orang-orang yang memiliki kepangkatan lebih tinggi jadi itu butuh strategi untuk menatau begitu Bapak Ibu sehingga dengan harapan begitu ya nanti secara periodik Bapak Ibu harus mengisi nanti jadi kalau ada perubahan data silahkan diupdate perubahan data diupdate sehingga nanti Bapak Ibu pada saat kita mau ngajukan akreditasi kapanpun itu Bapak Ibu sudah gak perlu lagi repot untuk bikin panitia gitu ya karena sistem akreditasi sekarang itu sudah gak bisa lagi seperti dulu seperti orang punya hajatan jadi kalau mau akreditasi bikin panitia di perubahan kerja gitu ya rame-rame sudah selesai selesai akreditasi ubarkan panitia istirahat dulu lagi gitu ya sekarang gak bisa lagi Bapak Ibu karena aktivitas yang kita bangun adalah budaya mutu itu harus kita lakukan secara periodik dan itu kita gak akan bisa menceritakan karena yang dihitung adalah otan luaran kalau kita gak melakukan apa-apa luaran gak akan bisa kita ciptakan dalam waktu satu semester ini gitu ya makanya itu harus by design semua Bapak Ibu itulah harapan kami ke depan supaya bahwa seluruh prodi yang ada di customer ini semuanya siap untuk di akreditasi setiap saat gitu ya jadi nanti kami pun mohon maaf nanti kemungkinan juga kalau dalam pantauan kami misalnya program S3 S3 apa ini ilmu administrasi saya lihat LKPS nya sudah bagus buat ya saya nilainya bisa apa memenuhi untuk umum maka kita gak perlu lagi nunggu 4 tahun 5 tahun Bapak Ibu gak perlu nunggu 5 tahun mungkin saya akan minta Pak Prodi setelah 2 tahun turun Pak Bimita untuk segera melakukan reakreditasi karena apa? datanya sudah bagus, sudah penuh dan nilainya 4 dan saran satu untuk umumnya terpenuhi nanti kalau si jambu itu sudah terisi Bapak Ibu untuk data LKPS Bapak Ibu gak perlu lagi mengisi LKPS itu di generasi turun keluarnya keluar apa itu namanya Excel nya itu Bapak Ibu termasuk dokumen evaluasi dirinya yang terjadi Bapak Ibu tapi memang untuk memulai itu agak beran jadi mohon supportnya Bapak Ibu sekalian dan saya ini terima kasih banyak ini Pak Dekan dengan seluruh pimpinan di FISIP yang sudah memfasilitasi Prodi nya untuk aktif mengikuti program pengembangan yang kita lakukan Bapak Ibu tujur kami tidak lain dan tidak bukan sebenarnya nanti kami itu kepingin Prodi itu juga gak beran fakultas juga gak beran karena semuanya kita lakukan secara periode kemudian yang berwarna kuning ini habisnya 2024 Bapak Ibu 2024 termasuk ini ada ilmu administrasi ini sudah Desember 2023 artinya S2 ilmu administrasi kemarin gak urus pantau ya gak urus pantau nanti kita tunjukkan gak urus pantau nya ke mana itu termasuk tugas kami juga Bapak Ibu kami sekarang saya sudah minta Mas Ronsi untuk kemarin Mas Ronsi mau dibuatkan apa itu namanya sistem pantau juga yang isinya adalah sistem pantau seperti yang ada di Bank PT yang dikirim kewadaan Bapak Ibu kemarin itu supaya Pak nanti biar langsung keluar otomatis Bu bisa di dikirim di bawahnya sebentar tapi nanti nanti akan dikeluarkan jadi nanti data Prodi itu akan keluar muncul misalnya poin nomor satu itu kalau di pemantauan terpenuhi apa tidak jadi nanti akan muncul terpenuhi muncul tidak terpenuhi itu kemarin sudah dibuatkan Bapak Ibu ini salah satu cara upaya kami untuk memantau sejam mungkin supaya di Prodi itu juga gak berat karena saya tahu betul apa tanggung jawab Prodi itu berat luar biasa tapi kalau disupport bersama-sama disupport oleh pimpinan disupport oleh dosen insya Allah itu tidak akan berat makanya nanti kami juga menghimpul supaya Bapak Ibu bisa mengisi data profil yang ada di sejam karena data profil itu Bapak Ibu nanti kalau teman-teman mau isi akreditasi cuma ambil panggil namanya saja Pak Joko itu kemana Pak Joko klik semua data Pak Joko langsung masuk ke Excel jadi teman-teman Prodi gak perlu lagi kejar-kejar saya cari Pak Joko kemana Pak dokumennya mana gitu ya itu sudah bisa dilakukan Bapak Ibu dioptimalkan nanti mungkin dengan bantuan dari teman-teman GPR itu nanti bisa dioptimalkan itu nanti kalau misalnya ngambur-ngambur Bapak Ibu habis makan pagi siang gitu ya buka si jamu isi profil saya yakin Bapak Ibu dan itu akan meringatkan Bapak Ibu karena semua dokumen pendukungnya Bapak Ibu langsung akur disitu sehingga nanti pada saat kita divisitasi pun kami sudah menyediakan tempat semua data yang dibutuhkan dalam visitasi itu akan dibuat tempat sendiri dan yang itu nanti rumahnya bisa kita berikan kepada aksesor untuk dilihat jadi sekarang ini kita masih sering lari-lari ya Bapak Ibu ya jadi apa sertifikasi dosen siapa yang punya sertifikasi karena kita masih kurang masih kejar-kejar bahkan saya dulu itu sampe jemput ke rumahnya dosen ya Pak aduh sorry ya saya gak sempat ayo sudah saya bantu mencarikan pada masaknya dan mudah-mudahan berikutnya tidak terjadi demikian lagi kemudian ini yang kuning lagi ilmu administrasi niaga itu dapat B 12 November yang berarti di bulan Mei itu harus sudah upload memang Bapak Ibu di Ban PT itu tidak menyarankan 6 bulan sebelum masa waktu akreditasi berakhir itu harus upload tapi kami menyusun supaya karena kalau di LAM semua harus sudah upload sebelum 6 bulan habis sehingga itu juga akan kami berlakukan kepada semua prodi yang baik itu di bawah ban atau LAM bahwa upload dokumen itu harus 6 bulan sebelum masa akreditasinya berakhir supaya tidak terlalu beresiko Bapak Ibu ya sekarang sih masih aman kalau di Ban PT karena sudah peratuannya gak mengikat sehingga kalau kita sudah upload kalau masa waktunya habis kita belum turun kita akan diberikan surat perpanjangan akreditasi sampai nanti ketetapan akreditasinya turun baru dicaput gitu ya perpanjangan sementara itu masih berjadi di Ban PT walaupun kurang dari apa lebih dari 6 bulan tapi kita atur bahwa semua harus sudah upload kurang dari 6 bulan kemudian untuk yang ini Bapak Ibu didika perpajakan 29 Oktober 2024 jadi masih supaya ini tetap dipantau dan bukan berarti kalau masih 2024 kita sekarang gak gak melakukan apa-apa gitu ya terhadap data dokumen jadi nanti kami wajibkan semua Prodi sudah harus mengisi data LKPS yang ada di sejarah monggo sambil apa ada waktu mungkin bisa minta tolong mahasiswa untuk mengisikan Bapak Ibu nanti tinggal dibuka nanti Kak Prodi kan sudah punya akses jadi sudah bisa dicicil Bapak Ibu kemudian yang lain masih 2025 2025 sehingga kalau data itu sekarang sudah continue kita isikan insya Allah nanti Bapak Ibu pada saat akreditasi semua data sudah tertata jadi sudah gak pusing lagi untuk meniangkan akreditasi dokumen akreditasi nanti mungkin kembali lagi Bapak Ibu nanti monggo kita santai aja nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan monggo bisa langsung dimotong aja dalam Jepang KS kok tidak muncul eh di grup mana Pak tapi yang kayaknya ada Pak aku bisa ketinggalan ini kesejahteraan ya 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 kesehatan kesehatan walaupun kesehatan tapi masa-mesa akreditasinya kelihatannya oktober 2024 saya salah ngambil Pak karena yang saya ambil jual kesehatan masyarakat saya ingin masyarakatnya aja Namun teman Jangan marah lo Pak Ya karena marah Kalau gue mau Baik Kita lanjutkan Bapak Ibu Mungkin ini Sekilas ingatnya Bapak Ibu Kita sedikit Membahas tentang Mungkin pandangan tentang akreditasi Mungkin ini secara overall aja Saya sampaikan secara umum Kita dulu mengenal akreditasi itu Dengan uang standar Sekarang menggunakan Sembilan kriteria Kalau kita melihat Point to point itu Itu adalah mereka sebenarnya sama Kalau dulu penelitian Dan pengabdian itu Menjadi satu sekarang dipisahkan Kemudian satu lagi mereka menambahkan Satu yaitu output Dan luaran dari kegiatan Pridharma Karena Pak Sekarang kita itu adalah Outcome base Sudah berbasis pada luaran Sehingga Dampak di dalamnya itu Bapak Ibu Tujuh standar dengan Sebilan kriteria itu Itu sudah berbeda Jadi salah kontennya itu berbeda Karena Pak Penguatan pada outcome base Jadi satu Kalau kita bicara tentang Ini Bapak Ibu Apa yang membedakan Ini kalau saya sedikit memberikan gambaran Apa yang membedakan Tujuh standar dengan Sebilan kriteria ini Bapak Ibu IAPS Paling kita menunjukkan Ada enam perubahan mendasar Yang harus kita tahami bersama-sama Satu Perubahan tanggung jawab Bapak Ibu Kalau dulu Pengusul itu adalah Program Studi Ya Jadi kalau dulu kita mengenal Bapak Ibu sendiri-sendiri ya Ada Apa Dokumen Apa dulu kalau di justa Saya sampai lupa Bu Apa dulu namanya Borang O Borang A Borang A ya namanya Borang A Borang B Evaluasi diri Borang A itu Konya-nya program studi Nilainya Bobotnya 75% Itu nilai diambilkan dari Borang A Borang B Itu punya hanya institusi Pengelola Itu diambil 15% Sementara Evaluasi diri Itu cuma diambil 10% Makanya pada saat Tujuh standar Itu evaluasi diri itu Sebagai pelengkap penderitaan Biasanya itu hanya Dikerjakan oleh Tim task force Itu setelah semua selesai Baru ngisi evaluasi diri Dan isinya evaluasi diri Itu bukan evaluasi diri Rangkungan Gitu ya Kadang-kadang itu Makan Makanya Bapak Ibu Kemarin banyak Apa Ada berapa Ratus Prodi yang kena Plagiasi Kena plagiasi Itu di LED Sama Baru ngisi Yang di Cek plagiarisnya itu LED Karena mereka tahu LED itu pelengkap penderitaan Jadi gak ada yang fokus ke sana Semua larinya ke Prodi Sehingga tanggung jawab Prodi Prodi bekerja sendiri Kemudian Apa Fakultas bekerja sendiri Makanya kadang-kadang Kalau digadukkan Gak nyambung Gitu ya Kalau digadukkan Gitu gak nyambung Jadi kalau digadukkan Gitu gak nyambung Nah sekarang Bapak Ibu Ini adalah Tanggung jawab pengusul itu Ada di UPPS Unit Pengelola Program Studi Kenapa UPPS UPPS itu siapa UPPS itu kalau di universitas Dia ada di fakultas Atau di pari Kalau di tempat kita UPPS itu ada di fakultas Kemudian kalau di Politeknik UPPS itu ada di Direktur Di jajaran Direktur Kalau di sekolah tinggi Jadi Pengelola sekolah tingginya Sehingga Bapak Ibu Peran UPPS ini adalah Sangat besar Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Visi misi Tata kola Tata panggung Kebijakan penerimaan Mahasiswa Kebijakan pengelolaan SDM Kemudian Bicara tentang Apa itu namanya Keuangan Sangpras Semua yang punya siapa UPPS Prodilu gak punya Akses untuk Gak punya Gak punya Kekuatan untuk bisa Mengendalikan Dan membuat Kebijakan berkaitan Dengan komponen-komponen itu Sehingga Bistinilah Bapak Ibu Penerimaan Peran Fakultas itu Sangat besar Dan tidak bisa dipisahkan Satu dengan yang lain Jadi Kita juga gak akan Bisa bilang bahwa Oh ini Ini punyanya Fakultas Prodil tidak usah Juga tidak Oh ini punyanya Prodil fakultas tidak usah Tidak bisa Mereka harus jadi satu Ya Jadi kalau kita bicara Tentang visi Visi Yang kita ceritakan Bener gak Visinya Fakultas itu Merupakan Tentang dari Visi universitas Bener gak Visinya Fakultas itu Bisa memayungi Visinya Prodi Ya Jadi saling terkait Bapak Ibu Bagaimana Bentuk Kebijakan Yang dibuat oleh Fakultas Agar supaya Prodi Itu mampu Mengembangkan Prodinya Dengan baik Supaya menjadi Prodi yang unggul Maka disitulah Kebijakan Kebijakan Fakultas Harus Kita tumangkan Di dalam Evaluasi Kemudian yang kedua Itu adalah Pergeseran paradigma Bapak Ibu Input Proses Ke Output Account Jadi kalau dulu Tujus Tanda Itu adalah Masih bicara Input Dan Output Jadi kalau Mahasiswa Berapa jumlah Mahasiswa Yang masuk Berapa jumlah Mahasiswa Yang keluar Berapa Kesuksesan Dilihat Dilihat Dari IPK Jadi kalau Misalnya Lulusannya IPKnya 3,75 Atau 3,5 Pokoknya Tiga ke atas Sebenarnya Sudah maksimum Empat Artinya itu Karena melihat Banyak Output Tapi kalau Sekarang Itu tidak menjadi Akuran utama Yang dilihat Adalah Output Lulusan 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 kita Itu mampu Bekerja Di Perusahaan Ultinasional Berapa persen Di Pemerintahan Berapa persen Kemudian Menjadi Wirausaha Wirausaha Juga masih Dibagi Bapak Ibu Wirausaha Berijin Berapa persen Wirausaha Tidak Berijin Itu menunjukkan Kompetitifnya Lulusan kita Sehingga Yang dihitung Itu adalah Seperti itu Kalau dosen Dosen dulu Kalau kita bicara Penelitian Berapa banyak Penelitian yang bisa Dihasilkan oleh dosen Kemudian Publikasi Dimana Sekarang Larinya ke Dia publishnya Pada jumlah Apa Dan disitasi Makanya Nanti Rumuh Saya ingat juga Saya ring Bapak Ibu Diingatkan Atau Diwajibkan Bimbingan Bapak Ibu Itu supaya Mensitasi Wajib Bapak Ibu Dibuat wajib Maaf Makin muat Jadi Mahasiswa itu Wajib Mensitasi Risetnya Dosen Pembimbing Atau dosen yang lain Jadi Bapak Ibu Kalau punya Punya Apa Punya Banyak tulisan Wajibkan aja Minimal Tiga riset saya Terus disitasi Gitu Jadi itu Meningkatkan Disamping dosen Apa Meningkatkan Kasi dosen Juga Nanti larinya Ke universitas Gitu ya Jadi Mohon Bapak Ibu Itu Itu salah satu Contoh Salah satu Contoh Paradigma Dari input Proses Ke input Outcome Quiz Kemudian Tadi Perubahan Tugas Pengusul Jadi Mengisi Borang Kemelakukan Ergir Terkait dengan Pengembangan UPPS Dan PS Jadi dulu Prodi Sendiri Fakultas Sendiri Sekarang Pengusulnya Adalah Fakultas UPPS Jadi Jadi Nanti Bapak Ibu Kalau Mengisi Data Excel Yang Bagian Depan Itu Pengusul Itu Diisi Pengusulnya Fakultas Bukan Prodi Pengusulnya Fakultas Kemudian Ada Perubahan Tugas Kasih Pergeseran Ini Tadi Bapak Ibu Sebenarnya Dari Tujuh Tanda Menuju Sembilan Kriteria Itu Adalah Yang Dipotret Itu Adalah Perjalanan Proses Dari Seluruh Aktivitas Sehingga Menghasilkan Satu Luaran Tentu Itu Yang Dipotret Adalah Perjalanan Yang Berhubung Makanya Kalau Saya Bilang Akreditasi Sembilan Kriteria Tidak Lagi Bisa Kita Kerjakan Seperti Dulu Kita Bicara Tujuh Sampai Sehingga Nanti Begini Bapak Ibu Ini Salah Satu Upaya Kami Juga Besok Itu Nanti Siap Siap Proji Juga Kami Undang Pak Benny Dan Teman Sekolah Mau Proji Pak Jadi Bapak Ibu Siap Dibayarin Jadi Besok Ini 27 28 Kami Akan Perundang GPN Kemudian Satu Dan Dua Sekolah Proji 3 4 5 Kami Akan Apa Ini Membelikan Pelatihan Kepada Calon Pendamping Akreditasi Jambu Itu Harus Kami Upgrade Terus Bapak Ibu Supaya Nanti Sewaktu Waktu Proji Itu Dengan Peruban Peruban Yang Atas Selalu Ada Pendamping Jadi Monggo Bapak Ibu Berkaitan Dengan Kurikulum Akreditasi Bapak Ibu Sudah Harus Ada Pendamping Jadi LP3M Tinggal Mengajukan Saja Kemudian Oke Berikutnya Oh ya Saya lupa Saya bawa Ini Satu Kemudian Ini Ini Tadi Kalau kita Lihat Mengenai Pelampuan Jadi Bapak Ibu Sekarang Yang perlu Diberhatikan Juga Bahwa Program Yang Dikembangkan Baik itu Oleh UPPS Mereka UPS Membuat Bapak Ibu Bisa Melihat Target-target Gunakan Indikator Penilaian Yang Ada Di Akreditasi Ya Jadi Kalau Seperti LKPS Nanti LKPS Itu Ada Beberapa Poin Misalnya Begini Bapak Ibu Rekognisi 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 Itu Nanti Bapak Ibu Ada Lima Hal Yang Bisa Dimasukkan Di Dalam Rekognisi Satu Dosen Sebagai Keynote Atau Invite Speaker Nah Itu Kalau Kita Enggak Merencanakan Maka Kita Akan Kekulangan Poin Disitu Sehingga Kalau itu Menjadi Bagian Dari Penilaian Sehingga Nanti Banyak Itu UBPS Atau Fakultas Bisa Merencanakan Melalui Kerjasama Mungkin Saling Tukar Menukar Gitu Ya Oh Kita Pemda Ada Staf Baik Dari Administrasi Publik Administrasi Negara Ya Administrasi Negara Itu Banyak Dibutukan Di Pemerintahan Itu Salah Satu Poin Juga Kemudian Dosen Sebagai Apa Ini Editor Atau Reviewer Nasional Yang Reputable Atau Internasional Yang Reputasi Nah Itu Juga Bisa Join Gitu Ya Dengan Kita Sebagai Mitra Besari Dengan Beberapa Apa Pergubat Tinggi Lain Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Nah Itu Bisa Kita Rencanakan Di Awal Bapak Ibu Itu Salah Satu Yang Harus Dipersiapkan Oleh Baik Itu Oleh Pengalulah Maupun Program Zedih Oke Ada Pertanyaan Tidak ada Ya Lanjut Aja Dulu Oke Oleh Karena Ketidakstaraan Peringkat Akreditasi Yang Dihasilkan Melalui IAPS 3.0 Atau 7 Standar Dengan IAPS 4.0 Sebagai Tindak Langit Atas Terbitnya Permet Digun Nomor 5 Tahun 20 Dan Peraturan Bank B 51 Tahun 2020 Maka Diperlukan Adanya Instrument Suprumen Konversi Peringkat Akreditasi Atau ISM Jadi Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional, lektor kepala, lektor, guru besar, kalau itu tergantung sepaktanya. Kemudian terkaitkan dengan sistem pendidikan, apa kurikulum, karena prodi, kemudian penjaminan kutu, sistem penjaminan kutu yang diterapkan di universitas itu sudah kami bagi dengan teman-teman. Bapak-Ibu bisa cek pada saat saya mengajukan ISK untuk Universitas Jumlah. Monggo itu bisa dipajari bagaimana sistem pendidikan kutu diterapkan di Universitas Jumlah. Kemudian yang berikutnya adalah pelangguan terhadap SMTT. Nah ini Bapak-Ibu J, jadi untuk Bapak-Ibu Kaprodi atau yang lain, Monggo lihat di Aturan Menteri ya, nomor 2 tahun 2020 ya. Tentang SMTT ya, tentang SMTT, nah itu monggo Bapak-Ibu. Itu dibaca ada 24 standar, 8 standar untuk pendidikan, 8 standar untuk penelitian, 8 standar untuk pengabdian. Itu sejauh diatur oleh SMTT, artinya apa Bapak-Ibu dalam menyusun perencanaan nanti, Bapak-Ibu harus memberikan kargan di atas SMTT. SMTT itu mengaturnya minimal. Kalau kita menetapkan target sama dengan SMTT, itu dalam bahasa lang-embang, itu hanya sesuai. Kalau sesuai, itu kalau dinilai, nilainya itu hanya 2. Dengan drink 1 sampai dengan 4, sesuai itu dinilainya cuma 2. Kalau Bapak-Ibu ingin nilai 3 atau 4, berarti harus pelangguan. Pelangguannya tidak dihubung sampai berapa, pokoknya semakin jauh, semakin baik. Sampai contoh sebenarnya, kalau seperti IPK, IPK itu diatur di SMTT, lukus itu paling tidak IPK-nya jual. Nah, berarti nanti di pedoman akademi Bapak-Ibu bisa diletakkan bahwa IPK untuk mahasiswa berdasarkan hasil rata-rata selama 3 atau 5 tahun terakhir, Bapak-Ibu analisis lulusan kita selama 3 atau 5 tahun terakhir, kita bisa tahu rata-ratanya. Nah, kalau rata-ratanya misalnya sudah 3,5, Bapak-Ibu kan bisa menetapkan lulusan minimal untuk S1 ilmu administrasi adalah 3,25. Rata-ratanya sebesar itu, misalnya, atau tidak, itu sebagai bentuk pelangguan. Pelangguan terhadap SMTT, nanti ada poin tabel yang bisa diisi itu nanti di Bapak-Ibu, itu ada 2 cara. Satu, bisa secara kualitatif atau secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif, itu kualitasnya yang kita tingkatkan. Kayak tadi lulusan IPK-2, tapi Bapak-Ibu mengetargetkan indikatornya 3. Berarti itu Bapak-Ibu sudah butuh pelangguan. Kemudian, masa studi. Masa studi, S1 itu diatur maksimal 7 tahun kan di dalam SMTT. Ya, perdoman kita jangan mengatur 7 tahun. Jadi, perdoman kita itu harus mengaturnya di bawah yang, kalau, maksudnya di akas, kualitasnya di atas, tapi kalau karena ini masa, kita harus lebih cepat. Kalau kita memang tidak punya mahasiswa yang lurus lebih dari 7 tahun, yang sekian persen saja, ya Bapak-Ibu bisa menetapkan di bawah itu. Artinya apa? Kita juga harus mengawal, Bapak-Ibu. Kalau kita memberikan masa lulus itu yang pendek, mahasiswanya harus dikawal. Jangan sampai mahasiswa itu kita bersulit lulusnya, kita bersulit untuk... Justru kita harus memberikan cara dia cepat tanpa mengurangi kualitasnya. Saya yakin nanti Bapak-Ibu bisa mengelola dari kurikulumnya, ya sistem administrasi yang tidak perlu lama, mahasiswa mungkin nanti bisa minta bantuan lah kepada penjaminan mutu yang ada di fakultas atau di prodi, tolong disurvey tingkat kekuasaan mahasiswa terhadap layanan selama proses pemimbingan skripsi, atau tesis, atau disurvey tingkat kekuasaan mahasiswa. Kan sekarang Bapak-Ibu bisa cek, mahasiswa kita itu berapa lama sih rata-rata menyelesaikan masa studinya, kita memberi reng waktu 6 bulan itu mereka kurang dari 6 bulan dah. Dan kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan mereka lama. Gitu saja Bapak-Ibu, jadi Bapak-Ibu pernah GPM dan UPM yang ada di fakultas, itu Bapak-Ibu kalau selama dalam perjalanan proses pengawal, proses pembelajaran itu ada sesuatu yang kurang, monggo Bapak-Ibu minta tolong kepada GPM atau UPM untuk melakukan survei, gitu ya. Apa sih yang menjadi kendala? Kalau GPM misalnya merasa kesulitan, instrumennya harus apa sih saya kembangkan? Bisa berkonsultasi dengan kami yang ada di LB3M. Kita rumuskan bareng-bareng. Karena apa? Karena kalau kita hanya mau memberitahukan kepada dosen atau kepada yang lain, misalnya pada TNT pun menegur, tapi sifatnya kita tidak menggunakan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, itu kita kan akan salah sama Bapak-Ibu. Tapi kalau itu survei, gitu ya, dan surveinya harus memenuhi ya Bapak-Ibu ya secara metodologi, jangan nanti masukannya 100 yang disuruh isi tujumat lima, kita gunakan untuk mengeneralisasi, kesimpulannya, apa, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena sampling yang kita ambil tidak memenuhi syarat untuk dicatatkan kesimpulan. Nah itu juga harus diperhatikan, nanti GPM dan UPM itu bisa membantu teman-teman seperti itu. Karena kasusnya gini Bapak-Ibu, kemarin itu waktu yang beberapa kali kita visitasi oleh ASI ini, karena nanti ini salah satu di hari, bulan April juga akan divisitasi nih, divisitasi untuk FIMBAH. Yang terjadi di ASI ini kemarin itu ternyata salah satu kelemahan kita itu adalah penyelesaian rasa studi. Di beberapa prodi yang sudah divisitasi di ASI ini kemarin. Nah, kemudian Bapak-Ibu, kita itu ada beberapa prodi yang sudah diberikan syarat cinta oleh Bapak PT yang tidak melalui pantau, dan rata-rata dari, ada empat ya, empat prodi ya, empat atau lima prodi yang sudah dapat syarat pantau, itu rata-rata kita tidak memenuhi di poin sembilan dan sepuluh, ya Bapak Jaya. Apa sembilan dan sepuluh? Sembilan itu adalah kelulusan tepat waktu. Sepuluh itu berhasil yang studi. Jadi, kelulusan tepat waktu itu paling tiba 30 persen, kalau tidak salah, itu 30 persen. Artinya apa Bapak-Ibu, kalau S1 yang lulus 4 tahun, S2 yang lulus 2 tahun, S3 yang lulus 3 tahun, itu di atas 30 persen. Tetapkan saja Bapak-Ibu, sehingga di situ harus ada upaya untuk, ada upaya yang dilakukan oleh prodi, bagaimana caranya agar supaya mahasiswa kita lulus tepat waktu lebih dari 30 persen. Sementara yang poin sepuluh itu keberhasilan studi, keberhasilan studi itu dari semua yang masuk, yang keluar berapa persen, berapa banyak, itu kalau tidak salah sekitar 75 persen, 70 persen atau 75 persen, 70 persen. Minimalnya, artinya apa? Kalau mahasiswa kita masuk 300 orang, itu harus lulus 75 mungkin ya, kalau tidak salah. Harus 75 itu bisa kita luluskan. Tapi kenyataannya, itu di semua yang masuk dari hasil panuan Bapak-Ibu, itu di poin 90 itu yang kita tidak bisa memenuhi semua. Tidak bisa memenuhi, itu bisa beberapa cara, eh beberapa hal Bapak-Ibu ya. Nah, kemarin saya yang punya S2 ilmu administrasi, itu saya coba, setelah saya cek di data ini Pak Dekan, saya minta tolong Mas Komusi, cek data sebelum dan sesudah yang dievaluasi oleh BAN. Terutama yang sesudahnya, setelah saya cek, tidak bisa memenuhi juga. 9-10, makanya kemarin langsung saya inikan aja, sebaiknya langsung re aja. Karena kita masih B juga, itu ya. Artinya kalau B itu Bapak-Ibu, peluang untuk umur. Maaf, 9-10 tadi apa itu? 9 itu lulus tepat waktu Pak, 10-nya keberhasilan studi. Jadi kalau lulus tepat waktu itu yang pas, kalau 4 tahun, kalau S1. Nah, itu Pak. Akhirnya, nanti saya ada, masih ada catatannya nanti ya, kita buka bersama-sama. Nah, sehingga disitulah Bapak-Ibu, apa, karena beberapa hal yang tadi nanti bisa dipenuhi oleh setuju standar, tetangannya, kita harus melakukan konversi untuk mengkonversi dari A menuju umur, B baik sekali, kalau C-nya otomatis. Sama BAN PT yang C langsung diberi surat untuk perikat baik. Jadi, memang kalau saya berkali-kali konsultasi, Pak ini gimana, nggak lulus pantu, Allah dapat B aja. Kalau nggak lulus pantu, dapat B langsung aja, re. Supaya umur. Nah, nanti Bapak-Ibu, makanya nanti yang akan melakukan free akreditasi, nanti S2 ilmu administrasi. KPS-nya? Ada dengar, Pak. Bu Ika ya? Bu Ika nanti kalau udah, coba data LKPS-nya diisi, Bu Ika. Nanti bisa lah, dengan Bu Icri atau dengan saya, nanti saya cek dulu LKPS. Kalau itu syarat untuk unggulnya sudah terpenuhi, barulah itu dokumen untuk LED-nya itu harus kita garap supaya bisa menunjukkan bahwa kita memang betul-betul layak untuk bersikap unggul. Nah, ini Bapak-Ibu, ini sebenarnya kalau ini data yang ada di dokumen ISK nih, tapi ini kita ambilkan dari LKPS-nya. jadi data ini nanti Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu sudah mengisi ini, karena di sejam, saya kebetulan saya lupa dulu. Sudah ya? Bu Ika Pancar bisa ya, Bapak-Ibu, bisa dibantu Bapak-Ibu. Jadi kalau di sejam itu, ISK-nya rumahnya itu sudah ada, Bapak-Ibu. Dan itu karena merupakan bagian dari dokumen LKPS-nya, sehingga nanti sebagian dari data LKPS itu otomatis sudah terisi, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu. Bisa melumpulkan semua ya, Bapak-Ibu. Inilah Pak, sebenarnya apa situasi yang seperti ini Pak yang diharapkan itu Pak. Jadi, kita nggak usah melihat yang lalu, tapi kita melihat ke depan, ada improvement gitu ya, improvement. utama membangun budaya beratungan itu. Next. Ini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Di IS kan ya Pak? Sudah ya? Pemaca ya? Oh yang di IS kan yang pemaca, saya enggak punya, saya salah Iya, enggak ada, oh enggak punya ya Oh punya perompil Enggak bisa, jadi prodi yang bisa Bapak Ibu Jadi di prodi, itu nanti pada saat, Bapak Ibu nanti di pilihan itu, ada apa Nanti pilih aja IS kan, nanti di disini-disini Bapak Ibu Untuk tabel yang, kembali lagi disitu Nah nanti untuk tabel ini Bapak Ibu, di tabel ini Kalau dosen itu sudah mengisi, Bapak Ibu tinggal pilih DTPS-nya siapa aja disitu Ya, misalnya Bupanca jadi DTPS Bupanca sudah mengisi profil, maka saya tinggal ambil Bupanca, saya klik, ini sudah nanti akan berisi semua Kuliannya Bupanca sudah berisi Yang lain tidak sapa, tinggal dimasukkan aja Kan enggak semuanya DTPS Maaf, ISK ini sumbernya kalau diisi examen, di fitur apa? Profil dosen? Profil itu dosen kekisi Pak, kalau di Sinjauh, di Koprodi, itu ada Pak pilihan untuk ISK gitu Pak Kinerja Prodi Kinerja Prodi Kinerja Prodi, nanti ada pilihan ISK Pak Di atas sendiri Pak Pak Sampun Pak, sampai ketemu ya Pak Nanti Pak Masih pun 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 Masih pun 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 Masih pun 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 Pakai HP aja ya Pak Pakai HP sendiri aja Pak Moga Bapak Ibu, jadi ini ya, ini sebenarnya kami mengulangin lagi sedikit lagi Ini ada DT dan DTPS Saya sarankan, supaya Bapak Ibu udah pilih DT dengan DTPS Jadi langsung diisi saja, DT itu adalah DTPS Ya, DT itu adalah DTPS DTPS itu semua dosen yang memiliki kompetensi ilmu, itu sama dengan kalian program studi Jadi kalau misalnya DTPS itu ada mata kuliah tentang apa ya, apa ya, yang bisa dikaitkan dengan ekonomi atau buku Bisnis, manajemen bisnis gitu ya, manajemen bisnis Kalau itu adalah mata kuliah kompetensi intinya yang membangun profil lulusan yang ada di Prodi Maka kalau saya mengajar manajemen bisnis di Prodi yang ada di PC, maka saya bisa disebut sebagai DTPS Sehingga seluruh produk luaran dosen yang kita ambil itu bisa kita gunakan untuk mengisi luaran, capaian luaran tridarmanya Makanya nanti Bapak Ibu, pilihlah DTPS gitu ya, ini saat strateginya begitu, pilihlah DTPS yang produktif Dan memang memberikan kontribusi besar untuk, apa, terhadap nilai yang kita butuhkan Jadi gini Bapak Ibu, karena dalam penilaian itu kan ada proporsi dokter Jadi utamakan dokter itu kita berikan prioritas jumlah untuk masuk ke dalam DTPS Satu dosen bisa dipakai di beberapa prodi nggak bisa Karena selama ilmunya kompetensinya sesuai dengan keahlian prodi itu Kemudian terutama yang punya jabatan fungsional, guru besar, lektor kepala, minimal lektor Kalau untuk S1 atau di korna ya Kalau di, apa, kalau di ASCA, makin tinggi, dari guru besar, lektor kepala gitu ya Kalau yang di S3, itu diutamakan yang guru besar lagi ibu Makanya kalau strik banget, itu lamembah gitu Daripada kalau ban masih ringan Lamembah, kalau mau unggul program S3, itu guru besarnya harus 60% Bayangkan 60% guru besar yang ilmunya, kompetensinya itu yaitu kompetensi keilmuan yang diakreditasi Jadi kalau satu saja kurang, tidak akan pernah dapat unggul Lamembah, ya Kalau target yang kita dapatkan, itu Hanya sesuai, ada satu saja sesuai dengan Apa itu Bapak Ibu? Sesuai dengan SNDT Sementara yang lainnya itu melampaui Hanya satu poin, sesuai dengan SNDT Maka tidak akan pernah dapat unggul Coba itu Bapak Ibu Karena kalau saya lihat dari semua lam, ban ternyata yang strik butuh Minta effort yang besar, tinggi, itu adalah lamembah Maka, kami dari penjamaran mutu, itu nanti akan saya jadikan di tahun ini Kami jadikan sebagai standarisasi audit kami untuk Bapak dan Ibu di fakultas Karena kalau di lamembah itu Bapak Ibu, di semua kriteria harus ditunjukkan internasionalnya Jadi, mahasiswa, ada nggak? Pertama, mungkin program internasionalnya Yang kedua, ada nggak mahasiswanya? Kalau tidak ada, tapi kita sudah punya kelas Kelas apa, mungkin masih piling wall gitu ya Masih kemudian, mungkin ada mahasiswa internasional, tapi sifatnya tidak permanen gitu ya Jadi, mahasiswanya hanya untuk datang, untuk kegiatan-kegiatan tertentu, so close atau apa Itu masih menjadi pertimbangan, Bapak Ibu Sehingga nanti, Monggo, termasuk program pengembangan kedepan itu adalah proses internasionalisasinya aja, Bapak Ibu Bahwa saya yakin kalau di sini kan ada HAI ya Insya Allah program-program untuk internasionalnya akan Tapi nanti supaya juga siapkan semua, Bapak Ibu Karena kan UNED, kalau kita melihat visi UNED, 2028 itu adalah masuk di BGU Nah, itu yang harus kita support dari fakultas dan prodi Jadi, kalau ini nggak ada masalah sih Bapak Ibu, untuk isian ini Tinggal nanti kita bantuan Bapak Ibu dosen untuk mengisi Sehingga nanti prodi tinggal menarik Itu aja Ya, boleh Pak Ya, boleh Pak Ya, boleh Pak Ya, boleh Pak Maka saya butuh orang yang ambil di bidang digital gitu ya Pak Ibu Maka saya ambil dosen yang dari FASIKOM FASIKOM saya masukkan sebagai, karena itu sebagai kompetensi inti dari profil lulusan prodi Nah, itu boleh Pak Selama dalam satu universitas ya Pak Ibu Kalau di luar universitas, judulnya segala lain lagi Menjadi profil tidak terpahu DTT Tidak lagi DTT Ya 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 Kalau 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 Karena berkaitan dengan DTT dan DTT, ada DTT, ada DTT, ada DTT, ada DTT, itu yang buku bisitu ya 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 Jadi gini Pak, DTT itu sebenarnya kan semua prosen Dia yang mengajar di prodi itu ya Pak Ibu Ya Kan ada mata kuliah yang ada mata kuliah macam-macam kan Pak Sementara DTT PS itu sebenarnya berkaitan dengan keimpian Jadi dia yang membentuk kompetensi profil lulusan Sehingga kalau misalnya disitu ada, kan mata kuliahnya banyak Pak Misalnya ada mata kuliah warga negaraan Yang ngajar kan dosen ini, dia masuk DTT Pak Sehingga kalau disini dicentang Nanti di Excel itu kan ada pilihannya pake centangan sih Bapak Ibu ya Jangan dicentang pake ini, ada pilihan Jadi ada pilihan Itu nanti Bapak Ibu, kalau dia bukan DTT PS, gak usah dicentang Untuk poin yang ada di rumah ini Kesesuaian dengan kompetensi inti PS Di kolam 6 Terus ada mata kuliah mengantar apa gitu misalnya ya Kak ya Dia kan tidak memberikan, tidak sebagai mata kuliah inti Maka dia bukan, gak usah dicentang Kan setiap prodi itu kan ada, ada profilnya ya Pak Ibu Profilnya untuk bisa, apa, untuk menjadi A, B, C atau 1, 2, 3 Untuk menjadi 1, 2, 3, kompetensi apa yang harus dia miliki Oh dia harus punya kompetensi ini, A, B, C, D misalnya begitu ya Kompetensi yang dimiliki itu, itu Kalau kita turunkan, dia ada di mata kuliah tanpa saja Nah yang dikatakan itu, dia memang suka itu ya Pak Jadi tidak, meskipun boom base nya itu 5 DTPS nya bisa saja 20, bisa 25 Nah kenapa Tapi nanti, mau gue sambil dicek Tapi sekarang masih aman, sekarang aman semua sih saya lihat Bapak Ibu Tapi selalu memantau data pendidikti ya Jangan sampai merah nih Bapak Ibu Jadi, kemarin pada saat kita mengajuan ISK itu setengah mati Bapak Ibu Ngurusin data pendidikti itu Makanya begini Bapak Ibu, yang tidak luas tanpa itu bisa jadi Karena data yang dibaca oleh sistem pendidikti dengan data kita itu tidak simpon itu Itu yang terjadi Makanya disitu saya sering kalau sudah keluar begitu Saya cari Mas Nolusi itu, saya bilang Mas ini coba datanya dibaca, data tahun berapa Kemarin kita di pantau 2021, ternyata data yang dibaca oleh mesin 2002 ini loh Bapak Ibu Nah itu juga, kamu juga ada lingkungan gitu ya Gimana ini, Bapak Ibu Data pendidikti itu Enggak sinkron pada saat, seharusnya kan kalau dimantau 2022 Data kita kan sebenarnya harusnya sampai dengan September Eh, 31 Agustus 2022 Mereka akan melakukan pemantauan itu bulan September Tapi ternyata tidak Pak Hasil kita kemarin 2022 Data yang dibaca itu data yang tahun 2020 Dan itu kami baru bukan tahu setelah kami diberikan printoutnya itu kan Saya bilang coba Mas Dibatu dicek data ini data tahun berapa Kita cuma ngecek sesungguh itu Pak Tahun 2021, oh ini yang paling cocok, mirip Itu kan tidak sama betul Tapi ada beberapa yang sama Dan perbedaannya agak-agak jauh yang kita asumsikan itu data itu Jadi data itu, data tahun 2020 Lah kan kita bingung Gimana ini, sementara Ban PT tidak mau tahu kan Ban PT tahu yang ada data yang ada di PDDT PDDT untuk sebenarnya kita minta men-sifronkan dengan data kita Oh itu tidak gampang Pak Kemarin itu kita lakukan IS Data yang ada di PDDT itu banyak merah semua Merah-merah-merah banyak yang merah Banyak ekskosinya sudah tutup Masih ada di situ Ban itu Semua progian dari sana Itu dijadikan pembagi Pak Sehingga nilai kita kejadian mudah kan Kalau jadi pembagi Nah itu lah Bapak Ibu Jadi Menurut saya pun UNEX itu akan habis di tahun 2025 Masa akreditasinya Kalau Kalau IPT Maksudnya di Ban PT Sehingga di tahun 2024 besok Bulan Juni itu Ban PT akan melakukan pemantauan Terhadap kinerja universitas Salah satunya itu adalah Melihat nilai rata-rata akreditasi OVD Kemarin waktu saya mengajukan ISK itu Bapak Ibu Kita ada mining Tapi memang saya itu Saya bilang ke Pak Waret itu Saya bilang pokoknya kita harus kena ISK Pak Sementara itu saya hitung Saya juga ada kesalahan Bapak Ibu Saya menghitung itu Prodinya saya hitung 105 Yang tiga karena belum menerima mahasiswa baru Ya Prodi-prodi baru Ternyata enggak begitu Ban PT tetap menghitung semua Sehingga nilai kita itu mau hepet banget Tiga koma Saran minimal itu Tiga koma dua lima Untuk rata-rata Apa nilai akreditasi Kita tiga koma dua tujuh Makanya kemarin Teman-teman kan saya lihat Teman-teman ada dari Ban PT kami mengundang Dari Dewan Eksekutif Saya bilang Bukoko menumpung masih jauh 10 tahun Segera Apa Teman-teman yang dapat nilai masih Akreditasi lama Segera dikonversi Karena Pak Setiap perubahan konversi itu Punya Bukok 0,5 Bapak Ibu 0,5 Jadi dari A ke unggul Itu sebenarnya 0,5 Saya target ada 20 Prodi Jadi 1 tahun ini Dalam bulan ini Sampai Maret Maret April lah Itu 20 Prodi minimal Harus kami ajukan untuk konversi Untuk menjaga kita unat sekejapan Termasuk kami juga harus memantau Posisi Bapak Ibu Monggo nanti diekolasi bersama-sama Jadi di fakultas dan di Prodi Terutama berkaitan dengan Lulusan tepat waktu Dan lulusan keberhasilan studi Itu di akreditasi internasional pun Juga kita yang banyak sorotan itu Salah satunya itu Keberhasilan studi dan lulusan tepat waktu Terutama lulusan tepat waktu Bapak Ibu Kalau keberhasilan studi Beberapa Prodi masih relatif aman Kalau di Ban PT Poin 9 dan 10 itu semua Satu terpenuhi Itu sudah dilawaskan Bapak Ibu Jadi sebenarnya seperti agrobusiness itu AgroTech itu sudah Lulusan keberhasilan studinya sudah memenuhi 78% Cuma masalahnya yang menjadi surut itu Kita tidak tahu mereka membaca datanya Itu saja Yang diambil mereka itu Yang terbaca oleh sistemnya Itu saja yang Kita agak kesulitan Kalau diambil data setelah tahun kemarin Pemantauan setelah pemantauan itu Kalian bisa berhenti Nah itu Bapak Ibu uji Oke berikutnya Ini tidak ada masalah uji Bapak Ibu Kemudian sertifikat pendidik profesional Ini yang apa? Sertos ya Eh apa? Sertifikat profesional Ya Kemudian oke Nah ini kurikulum Bapak Ibu Kurikulum Bapak Ibu kan kemarin sudah Melakukan proses Apa? Merekonstruksi kurikulumnya ya Melalui pendampingan dari D3M ya Itu sebenarnya datanya hanya tidak memindah saja Bapak Ibu Ya hanya memindah Jadi ini nanti Bapak Ibu Ini nanti kita isi Mulai dari JP Kemudian kerjakan pembelajaran Yang di atas Kita diminta untuk Menguraikan Keterlibatan memangku kepentingan Jadi nanti Bapak Ibu Awal kurikulum Bapak Ibu harus jelaskan Bagaimana terakhir kali kita Jadi mulai dari kebijakan Jadi mulai dari kebijakan Bapak Ibu ya Kebijakan universitas atau fakultas Terkait dengan peninjauan kurikulum Kalau di SMDT Itu disebutkan 4 sampai 5 tahun sekali Kita itu di universitas Itu juga nanti sebenarnya perlu dievaluasi juga ya Kalau kita juga menyebutkan 4 sampai 5 tahun sekali Itu berarti sama dengan SMDT Tidak ada kelamuan gitu ya Alusnya universitas sudah menceritkan bahwa Peninjauan kurikulum dilakukan 4 tahun sekali Jadi gak usah pakai bahasanya SMDT gitu ya Jadi Kemudian yang terpenting adalah pelibatan stakeholders Stakeholders internal Mampu external External itu Bapak Ibu Berkaitan dengan Siapa saja yang dilibatkan disitu Ada alumni Ada pengguna Ada mitra Ada asosiasi Ada industri Ya kalau kita mengurangkan industri Ada pakar Bidang keinginan Jadi Apa itu Bapak Ibu Nanti disitu harus kita jelaskan Dari hasil Apa Peninjauan kurikulum itu Apa saja yang masukkan dari stakeholders Kemudian perubahan Perubahan apa yang kita lakukan Di dalam kurikulum yang sudah Kita terbagi saat ini Kita kan sudah OBE Bapak Ibu Kalau sudah OBE Bapak Ibu nanti jelaskan Disitu Bahwa kurikulum sudah OBE Ada proses benchmark Itu harus penting Bapak Ibu ya Karena begini nilainya 1 2 3 4 5 terakhir benchmark Kalau kita gak menyebutkan benchmark 1 2 3 4 terakhir milik kita cuma 3 Tapi kalau 1 2 3 4 terakhir milik kita apa Kita lihat Benchmark Benchmark nanti Bapak Ibu bisa mengambil Dari benchmark Kalau Yang pasti Prodi memang gak usah ada benchmark sendirian Tapi malah tidak Pada saat kita merubah kurikulum itu OBE Atau tidak Kita sudah kontak beberapa kali benchmark Dari universitas Dan itu dulu melibatkan Prodi Bapak Ibu Dulu kita ada edu squad gitu ya Memberikan pelatihan kepada kita bagaimana Menyusun kurikulum OBE Nah itu Boleh Bapak Ibu mengambil dokumen yang ada di universitas Kalau di grup itu sudah ada ya Ya aku banca ya Nanti ibu banca mungkin bisa membantu Silahkan di banca Tapi Bapak Ibu mesti dijaga Jangan sampai Oke Ini saya kira masih berkenan Kemudian berikutnya Perumusan capaian berdasarkan profil lulusan Perjambaran capaian pembelajaran dan pengetahuan capaian ini saya kira Dan Poin ABC ini di dokumen kurikulumnya Bapak Ibu ada semua Jadi kalau untuk kurikulum Insya Allah Bapak Ibu kalau sudah punya dokumen kurikulum itu Tinggal memindah Sebenarnya tinggal memindah saja Tapi harus nanti dikerjapai dengan Jadi kalau misalnya ada benchmark Ada misalnya ada kegiatan workshop Berarti ada notulansi Bapak Ibu Itu nanti dijadikan sebagai dokumen pendukung kita Jadi nanti ISK itu tidak ada visitasi Bapak Ibu Jadi kita cuma mengirim data dokumen Maka supaya data dokumen kita itu semua bisa diterima oleh penilai atau asesor Harus disertai dengan bukti Sehingga setiap kali kita menyatakan proses Apa yang menunjukkan bahwa itu butuh dukungan dokumen Maka Bapak Ibu harus berikan linknya Nanti tapi kalau masang link jangan Misalnya Bapak Ibu sudah punya link Misalnya begini Linknya itu dalam link ku ISK Bicara kurikulum Disitu macam-macam Bapak Ibu cuma dikasih link depannya aja Jadi kalau kita bicara peta Buka aja dulu peta kurikulumnya Setelah dibuka Ambil linknya Baru di linkkan dengan dokumen Bapak Ibu Tapi dijelaskan dulu ya Bapak Ibu ya Jangan nanti asesornya disuruh memikirkan si diri Jadi kalau misalnya kita ada benchmark Jadi Bapak Ibu bicara misalnya Prodi Luli Cerenokan benchmark dengan beberapa perguruan tinggi Di dalam negeri Bapak Ibu langsung Langsung dikasih link gitu aja Jangan Harus dijelaskan Hasil benchmarknya apa Yang kita tidak lanjutkan apa Jadi asesor sudah membaca disitu Sedangkan dokumen pendukung itu Hanya untuk menguangkan Bahwa proses itu memang betul-betul terjadi Berikutnya ini adalah sistem penjaminan mutu Nah ini mongkul Bapak Ibu Sistem penjaminan mutu itu Ini berkaitan dengan mulai dari kebijakan Sampai kemudian dokumen Dokumen ini Bapak Ibu Ada Dasar minimal yang kita miliki Mulai dari kebijakan Manual Dan Formulir Ya Kami juga Di awal tahun ini Sekarang di penjaminan mutu Kami Selalu melakukan peninjauan Menghadap Standarisasi yang sudah dihitungkan Jadi Mohon maaf Jadi kemarin pada saat Saya ikut di Kepala Bisa Perjaminan Mutu Itu sudah ada dokumen ini Bapak Ibu Ada dokumen SPMP Standar SPMP juga Kemudian pada saat kita melakukan audit Kita kan sudah masuk semua banyak lama Bapak Ibu Ternyata standar kita belum semuanya bisa mengakonode seluruh kebutuhan lama Untuk proses auditnya Sehingga Bapak Ibu Bukir audit itu Kami buat Seharusnya kami mengacu sepenuhnya kepada standar SPMP Tapi kami tidak mengacu sepenuhnya Jadi kita gunakan sepenuhnya Masih kita tambahkan dengan standar-standar kebutuhan Untuk akreditasi nasional maupun internasional Sehingga disitulah kami nanti perlu untuk Melakukan peninjauan kembali SPMP yang sudah ada Sementara di fakultas Itu monggo Bapak Ibu SPMP yang kami buat itu adalah SPMP yang lebih jeral ya Di fakultas kalau disitu ada yang lebih spesifik lagi GPM bisa menurunkan sesuai dengan kekhususannya Misalnya standar audit untuk perjalanan wisata Perjalanan wisata itu kan ada standar-standar yang harus dipenuhi Untuk wisata Sekarang kita bicara nggak usah nasional ya Bahkan harus kebutuhan untuk wisata internasional Nah itu standar minimal apa yang harus dipenuhi Nah itu nanti boleh di breakdown lagi Untuk GPM silahkan untuk breakdown SPMP Yang sudah diperhatikan di tingkat universitas Disesuaikan boleh Bapak Ibu Oh kami belum ngerti kami masih menggunakan umum Ya itu masih sangat umum kalau di Di Karena pasti standar kita adalah standar untuk universitas Kemudian perlaksanaan Sinklus SPMP Ini selalu Bapak Ibu nanti dalam menjelaskan Proses itu selalu mulai dari penetapan Pelaksanaan sampai dengan Yang terakhir itu adalah peningkatan Jadi Apa Kita punya perencanaan Perencanaan itu adalah sebagai dasar kita Perencanaan itu ada di restaurant Ya di restaurant yang kompultas Nanti perlu kita lihat bahwa Apakah betul perencanaan Apa perlaksanaan yang kita lakukan itu adalah Implementasi dari Rencana yang sudah kita buat Makanya nanti harus ada audit Pinerja Fakultas dan Pinerja Dipincul dari aspek Ketercampaian dari reksa yang sudah dibuat Kemudian pasti Jadi Ada yang bisa dicapai Ada yang belum bisa dicapai Kalau Belum bisa dicapai Harus dicari apa yang menjadi masalah Ya Kalau sudah bisa dicapai Apa yang menjadi faktor pendukungnya Sehingga disitulah kita melakukan proses improvement untuk berikutnya Kan gitu kan Nah ini nanti Itu yang harus banyak Diceritakan Tentang Apa Proses mutu yang dijalinkan Di Kemudian Laporan audit Mampu Bapak Ibu Nanti di setiap prodi itu Sudah ada di sejar Nanti tetap Bapak Ibu download Nah nanti diambil Karena jangan diberi ulang si jamu saja Si jamu itu mungkin kita perlu screenshot Ini loh proses kita Tapi Asesornya kan gak bisa masuk si jamu gitu ya Saya kira nanti hasil-hasil evaluasi Hasil evaluasi Itu Bapak Ibu download Kemudian Ini saya kira Nah ini keterlibatan biaya eksternal Dalam upaya peningkatan mutu Nah itu kita Ada beberapa benchmark itu Termasuk kami Benchmark dengan Beberapa tempat berguna ini yang lain ya Kemudian Nah ini Bapak Ibu standar dan indikator kinerja Kemarin Bapak Ibu kita Jadi Sekarang kuantiti SNDP kan menyebutkan 24 standar 24 standar Secara kualitas Kita bisa menetapkan Standar pelakuan terhadap SNDP Secara kuantitas Kita bisa menambahkan Standar tambahan Kita sudah ada kan Ya Bu Bancaya SPMI Ini tambahan Itu kalau di Itu ada 32 SPMI tambahan Bukan memilih Mana yang Cocok Selesaikan di Fakultas Jadi Dari 9 kritik Ya Ya Itu yang diatur oleh Itu sebenarnya kan hanya 3 Dari 9 kritik Ya ya Satu pendidikan Dua penelitian Tiga Yang lain Ini Itu gak diatur oleh SNDP Di SPMI tambahan sudah ada kan Contohnya yang pertama Visi 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 itu gak diatur Di dalam SNDP Kami mengaturnya di SPMI tambahan Dan kami sudah mengauditkan Ke tempat Bapak Ibu Visi Visi Apakah Apakah Berlibatkan Stakeholder Apa Disosialisasikan Sehingga Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu cek di SPMI tambahan yang sudah ada di LP3M Untuk Standar Visi Visi itu Bapak Ibu bisa ambil sebagai Standar tambahan Jadi sudah punya satu tambahan Tata elah Tata panggung Tidak diatur Bapak Ibu sudah punya tambahan lagi dua Padahal itu kita kemarin audit Kita audit kan Jadi implementasinya sudah ada Kerjasama Ya Kerjasama itu juga tidak diatur Bapak Ibu bisa Memasukkan ke dalam SPMI tambahan Apa lagi Mahasiswa Mahasiswa tidak diatur SDM tidak diatur Penggunaan sistem informasi Ya Terus Kalaupun SDM itu di SMDT Itu hanya diatur SDM peneliti saja SDM pengabdian yang lainnya tidak ada Sehingga Bapak Ibu bisa mengatur disitu menambahkan standar-standar kembangan Nah itu nanti bisa dimasukkan disitu Bapak Ibu Pelakuannya terhadap SMDT Ya Jadi misalnya standar SDM Misalnya DTPS Menetapkan 75% dosen adalah dokter Misalnya gitu ya Bahwa ternyata Ternyata hasilnya Sudah 80 85% Nah berarti peningkatan terus kan Berarti ditargetkan Bahwa ada program Sampai dengan tahun sekian 100% dosen SDTPS adalah Faktor sekat Nah itu bagian berkelampuan Oke Eh itu tadi ya Di bawah ini ya Bapak Ibu Bagaimana itu SMDT diukur, dimonitor, dikaji, dianalisis untuk perbaikan berkelanjikan Nah Hasil AMI Itu adalah merupakan salah satu hasil Dari proses monitoring SPFP tambahan Oke Oke Nah ini pelacakan lulusan Bapak Ibu Ini tracer ini yang biasanya agak Agak lumayan ribet ya Agak lumayan ribet karena Sering tidak memenuhi kecukupan Bapak Ibu Kalau dalam penilaian ini DESK Yang mengisi itu di atas 30 Minimal dia disebutkan 30,1% Jadi Bapak Ibu menetapkan 40 keatas Yang mengisi dari jumlah lulusan Ya jadi kalau tahun 2020 Yang lulus 50 Berarti yang mengisi itu kita wajibkan paling tidak 50 x 40% yang 20 Nah itu Nah itu Bagaimana cara kita melakukan pelacakan Itu Bapak Ibu harus bisa ceritakan semuanya Mulai dari organisasi masyarakat sih yang melaksanakan Bagaimana caranya Ya berapa banyak Jadi proses metode judul ini harus kita penuhi di Bapak Ibu Supaya kita bisa menjeneralisasi hasil Segment yang kita minta untuk diisi oleh mahasiswa Kemudian jangan lupa Bapak Ibu Nanti harus disampaikan Bahwa Butir mutu untuk penilaian tracer study itu Mengakomodir seluruh butir mutu Eh butir mutu Butir atau instrumen yang dikeluarkan oleh Diktir Tracer study Diktir Ya Jadi tracer study Diktir itu kan yang ada di Universitas Diktir Bapak Ibu bisa berkata ya Tracer Bapak Ibu bisa berkata ya